Biskit yang sejak saya masuk di PT, ini yang selalu menemani saya. Ini yang selalu dibawakan oleh ibu saya. Ini dari banyak kenangan dengan makanya yang sakit. Agak susah mendapatkan ini. Alhamdulillah. Wadi bisa dapat miskin ini dan dapat mengobati rasa karunaku ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Hongkong buat semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini, Aida ingin mereview makanan dari Indonesia. Kalian bisa melihatnya banyak sekali makanan dari Indonesia. Apalagi saya yang berada di Hongkong kurang lebih 6 tahun dari masa cuti ya teman-teman. Jadi rasanya kangen makanan Indonesia. Dan ini saya mereviewnya teman-teman. Ini adalah makanan yang kadang saya menikmati di selah rasa kangen saya ke tanah air. Oh ya teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa klik loncengnya biar tahu video-video terbaru dari Aida. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa like, komen video-video Aida ya. Sebelumnya terima kasih. Oh ya teman-teman, yuk kita review makanan apa saja. Ini hanya sebagian kecil ya teman-teman. Dan saya akan mereviewnya satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, sambal terasi dari Ulek ya. Di sini bentuknya kecil saset. Jadi bagi teman-teman yang di luar negara atau di Indonesia pun bisa menikmati sambal terasi tanpa harus mengulek. Karena ini sudah siap saji ya, sudah siap dimakan. Dan bentuknya bagus, praktis. Ini produk dari Vinda Food teman-teman. Ini ya, ada sambal terasi. Ada sambal cabai hijau juga ya. Ini saya beli sambal terasi dan sambal kemiri ya teman-teman. Tinggal di sobek. Lalu kita bisa menikmatinya teman-teman. Ini terasi ya. Yang pertama, kita sisihkan dulu sambal terasinya. Lalu ini ada seris. Misalnya saya menikmati dengan batu tawar ya teman-teman. Atau bikin donat ditabur di atasnya ya teman-teman. Lalu energen. Ini sarapan setiap pagi. Serial dan sisi bersinergi energen. Yuk sarapan energen setiap hari dan dukung prestasi film Indonesia. Ini waktu ada promo film. Habibi Ainun 3. Ini ada kandungannya ya dengan sisi. Ada rasa jahe. Kacang hijau. Dan vanilla. Kita sisihkan teman-teman. Bismillah. Ini ada indomie. Indomie itu ada dua macam ya teman-teman. Ini asli dari Tobok Indonesia. Kalau dari Tobok Cina kemasannya ada tulisan berbahasa Cina ya teman-teman. Ini asli dari Indonesia dan minyak kecil kalau dari Cina itu minyak besar. Dan disini kita akan mencari kecil. Misalnya. Mie goreng. Indomie, mie instan, mie goreng. Tuh kan teman-teman. Jangan tergir. Dengan bungkusnya ya teman-teman. Di dalam hanya ada isinya mie dan bunga instan mie. Ini ada lima pack ya teman-teman. Ini adalah crispy kegel. Ini adalah biskit yang sejak saya masuk di PT. Ini yang selalu menemani saya. Ini yang selalu dibawakan oleh ibu saya. Ini terlalu banyak kenangan dengan makanan yang sehat. Agak susah mendapatkan ini. Alhamdulillah tadi bisa dapat biskit ini. Dan dapat mengobati rasa kangenaku ke ibu. Karena selama di PT atau perampuan ini adalah biskit yang ibu bawa dari kampung. Oke teman-teman. Saya akan sedih. Kalau mengingat. Crispy ini ya. Karena jadi terlihat ibu di rumah. Yuk kita lanjut reviewnya. Enamel kiss cream keju manis. Ini keju nya benar-benar banyak ya teman-teman. Benar-benar. Berasa. Kalau ini isinya 10. Kita lihat. Dua puluh persennya teman-teman. Ini pelotong dari rumah. Sepertinya. Ini. Dan ini. Adalah. Petit senteng. Kul suku. Ini rasa baladu spicy. Ini 180 gram. Ada label hal yang lain juga. Ini. Kul suku. Kul suku. Kul suku. Kul suku. Ini. Kul suku. Kul suku. Batang bulan. Teman-teman. Orang tua. Sudah kira-kira teman-teman. Dan. Ini. Semua. Kurang lebih. Ini. Kalau harga. Sesuai di Hongkong. Teman-teman. Karena. Kalau dirupiahkan. Akan lebih mahal ya. Teman-teman. Sambal. Seset. Semua adalah. Produk-produk Indonesia. Teman-teman. Terima kasih. Yang sudah hadir. Di video. Aida. Semoga berkenan. Jangan lupa. Like. Comment. And. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Terima kasih.